Hey everyone, welcome back to Play Cinema Channel Ngomong-ngomong banyak juga nih yang request season 3 dari film Cars I feel you lor, soalnya nuansa nostalgianya kerasa banget kan pasti ketika nonton film ini Masih diproduksi oleh Picture Animation di season 3 ini Cars 3 bercerita tentang reputasi McQueen yang mulai tersaingi oleh kemunculan pembalap-pembalap muda Yowes, Mbak Yeni juga gak suka yang kelamaan, jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya Let's go! McQueen kini telah menjadi legenda balap Piston Cup karena telah memenangkan pertandingan sebanyak 7 kali musim Hingga sekarang, tiap akan bertanding McQueen selalu menenangkan diri terlebih dahulu di tempat andalanya Dalam healingnya, seringkali McQueen teringat akan Hudson Dan di perlombangnya kali ini, McQueen benar-benar mempersembahkan kemenangannya untuk Hudson Persaingan McQueen dengan para sahabat contohnya Bobby dan Cole hanya tampak saat di sirkuit saja Karena setelah keluar dari arena balap, mereka terlihat sangat akrab dan suka bercanda Namun, di putaran terakhir menuju finish, 3 mobil yang dipimpin oleh McQueen tiba-tiba didahului oleh Jackson Strom, mobil pemula Dan akhirnya perlombang ini dimenangkan oleh Jackson Jackson sendiri adalah mobil balap generasi baru dengan teknologi yang sangat kekinian Namun, kelihatannya dia memiliki karakter yang tidak baik karena sering melakukan pencitraan Buktinya nih, saat dia diucapin selama sama McQueen, Jackson sombong sekali Berbeda saat dia direkati oleh para reporter Masih ingat dengan cik mantan pesaing McQueen? Yep, sebetul yang icu itu, dia kini memiliki acara semacam podcast yang diberi nama Cheek Peaks Dan karena kekalahan McQueen menjadi berita yang sangat hangat, Cheek memanggil Natalia Sertain ahli analisis Dalam wawancaranya, Cheek banyak bertanya tentang seperti apakah performa Jackson yang berhasil mengalahkan McQueen Dan jawaban Natalia tak sengaja menjatuhkan semangat para mobil generasi lama Karena dia terus memuji kecanggihan para mobil generasi baru Di perloban selanjutnya, 6 mobil pemula masuk ke dalam pertandingan untuk menggantikan mobil lama yang dipecah dari sponsornya Musim itu, Carl juga memutuskan pensiun karena merasa ini adalah waktunya Jelas perkataan Carl membuat McQueen sedih karena dia kehilangan sahabat baiknya di arena pertandingan Kini hampir setiap minggunya pembalap lama memilih untuk pensiun Perlombaan bukanlah ajang yang mengasihkan lagi bagi McQueen Karena teman-teman seperjuangannya mulai berkurang Bahkan saat McQueen yang kesepian akan menemui Bobby Dia kembali sedih karena ternyata teman baiknya juga telah tergantikan dengan mobil baru Di pertandingan kali ini, McQueen mengalami kecelakaan yang sama parahnya dengan Hudson Karena dia menghapus semua tenaganya untuk mendahuli mobil baru Pasca kecelakaan tersebut, McQueen selama 4 bulan hanya berdiam diri di kota Radiator Spring Sementara di luar, media mulai heboh Karena McQueen tak kunjung kombe padahal pertandingan musim selanjutnya akan diadakan dalam waktu yang dekat Dia yang sedang dirindukan sekarang lebih sering bernostalgia sendiri McQueen lagi-lagi teringat akan Hudson dalam kondisinya yang seperti ini Dia juga merasa khawatir jika dirinya memiliki nasib yang sama seperti Hudson Untungnya saat McQueen sedang neting-netingnya Selly datang meng-support Akhirnya dengan datanya Selly ke sana, McQueen pikirannya tergugah Dan memutuskan untuk bangkit kembali Serta ingin meraih kejuaraan Piston Cup musim ini Setelah menghubungi rasi Dusty penyepansornya McQueen yang sudah didesain ulang oleh rekanya Pergi menuju pusat balap rush ace Walaupun 4 bulan tak ada kabar, McQueen tetap menjadi idola Buktinya saat dia sampai di rush ace, kedatangannya langsung disambut oleh para reporter Dalam gedung, McQueen merasa senang melihat nomor dirinya terpampang nyata dijadikan monumen Namun seketika dia sedih karena mendengar perkataan rasi Dusty yang mengatakan telah menjual rush ace kepada Sterling Dan lagi-lagi McQueen kehilangan sosok mobil yang berpengaruh dalam hidupnya Oh iya alasan rush ace dijual adalah karena rasi Dusty ingin memberikan kebutuhan yang tak bisa mereka fasilitasi kepada McQueen Next McQueen berkenalan dengan Sterling penyepansor barunya yang katanya nih juga fans beratnya Di sana McQueen sedikit lega karena Sterling memasang foto Hudson sebagai monumen bahwa dia adalah mentor terbaik McQueen Sterling mengganti tampilan McQueen seperti mobil kekinian Di gedung yang dipenuhi alat serba canggih ini, McQueen diperkenalkan dengan Chris sebagai pelatih barunya Hari demi hari McQueen berlatih bersama Chris, namun dia belum menemukan titik kenyamanan Hari berikutnya McQueen mencoba latihan balapan menggunakan simulator Namun karena dia gap-tag, akhirnya McQueen terjatuh dan membuat monitor di sana rusak Selesai berdebat panjang dengan keras pasca kejadian tadi, Sterling kemudian memanggil McQueen untuk berbicara empat mata Sterling berterus terang jika dia tak sepenuhnya mendukung McQueen mengikuti perlembaan karena dia sudah terlalu tua Dia lebih menyarankan McQueen menjadi brand ambassador produk yang menjual semua barang tentangnya Namun McQueen menolak karena dia masih sangat ingin balapan Akhirnya setelah McQueen terus memohon, Sterling meng-assess McQueen untuk mengikuti perlembaan satu kali lagi Dengan kesepakatan dimana jika McQueen menang, dia berhak memutuskan sendiri kapan dirinya akan pensiun Namun jika dia kalah, McQueen akan mengikuti permintaan Sterling untuk menjadi brand ambassador Setelah kesepakatan itu disetujui, Chris menyuruh McQueen melakukan treadmill Namun dia tak mau dan akhirnya Chris menyambungkan Hamilton atau teleponnya untuk mendeteksi kecepatan laju McQueen kepada dirinya Tapi saat McQueen sedang berlari, lagi-lagi Hamilton berada di luar jangkauan Dan masalahnya adalah karena Chris tak bisa mengimbangi larinya McQueen Akhirnya bukannya latihan hari ini, McQueen malah sibuk mengajari Chris berlari di atas pasir Saat akan pulang, mereka melewati kota Thunder Hollow Dimana kota tersebut selalu memiliki jadwal perlombaan balap mobil di setiap harinya Sebelum masuk ke dalam kerumunan, McQueen terlebih dahulu badannya disamarkan menggunakan lumpur Tapi hapesnya, dia dan Chris yang tak sengaja masuk ke sirkuit dianggap sebagai peserta dan perlombaan pun dimulai Ternyata ini bukanlah balap mobil seperti pada umumnya Karena dalam audisi ini, semua pesertanya saling baku hantam untuk adu ketahanan Semua mobil mendorong satu sama lain, tak peduli seberapa penyok badannya yang terpenting mereka bisa memenangkan pertandingan ini Hampir memasuki putaran terakhir, Fritter masuk ke arena dan mengusik para peserta menggunakan apinya Tapi dia terjatuh dan saat itu pula, Ben McQueen terjebak di lumpur Keduanya saling berusaha mengatasi kendalanya masing-masing Untungnya, McQueen bisa gercep menyelamatkan diri dan berhasil membuat Fritter terjatuh Saat MC telah mengatakan Chris adalah pemenangnya, Chris malah tak sengaja menyerem petruk air Membuat ruk itu terjatuh dan air yang ada padanya mengenai McQueen sehingga penyamarannya terbongkar Seketika seluruh penduduk Thunder Hollow gempar karena ada sosok Legend Piston Cup di sana Sementara Chris bangga karena telah memenangkan pertandingan ini Berbeda dengan McQueen, dia kesal karena kecepatannya tak berkembang dengan baik Saking marahnya dengan Chris, McQueen menyuruh dia untuk tidak berlagak seperti mobil balap Saat itu, piala dari Thunder Hollow jatuh dan Chris jadi marah hingga keluar dari trailer Chris yang sedih mengungkapkan isi hatinya Bahwa sebenarnya dia ingin menjadi pembalap dan McQueen adalah sosok inspiratornya Dia mengatakan sering menonton McQueen di acara televisi Menurutnya, McQueen begitu pemberani tetapi tidak dengan dirinya Kenapa Chris bilang begitu? Soalnya dahulu saat dirinya memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba Eh dia malah tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik Saat kembali melakukan perjalanan, McQueen menonton acara Cik Dimana Natalia mengatakan Jackson dengan kecepatannya yang mencapai 342 km per jam Memiliki peluang menang sebanyak 95,2% dari perlombaan nanti Sedangkan McQueen dengan kecepatannya akan mengalami karir yang di ujung tanduk Karena gelisah, McQueen menelpon Matter dan sedikit minta pendapat Mungkin bagi Matter, dia bukanlah orang yang pintar memecahkan masalah Namun dalam situasi ini, Matter memiliki ide agar McQueen pergi ke Thomas Vell Bertemu Smokey, pelatih Hudson dahulu Setelah mematikan telepon, McQueen menjebut Chris yang sebenarnya masih ngambek dengannya Singkatnya, setelah Chris lulu, mereka on the way ke Thomas Vell Sampailah mereka di arena balap yang menjadi saksi bisu kejayaan Doc Hudson Saat sedang melakukan putaran, mereka dikagetkan dengan Smokey yang tiba-tiba muncul Mereka lalu ke sebuah bar, dimana customernya adalah para pembalap legendaris yang seangkatan dengan Hudson Mereka kemudian mulai flashback dengan menceritakan Sasak Hudson yang sangat berkarisma dan periang saat balapan Suatu hari dalam pertandingan, Hudson pernah dipepet ke dinding oleh lawan mainnya Dia yang tak putus asa berputar arah dan aksinya sangat fantastis Bahkan pendatang baru tak pernah menyaksikan aksi seperti itu sebelumnya Menurut temannya, setelah kejadian itu Hudson tak pernah berhenti tersenyum selama satu minggu Malamnya, McQueen berkata pada Smokey bahwa dia tak ingin memiliki nasib yang sama seperti Hudson Alasannya adalah karena Hudson telah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya Dan semenjak itu pula, Hudson menjadi berubah Smokey menyangkal setengah pendapat McQueen Yang tak disanggalnya bahwa memang benar kecelakaan itu telah menghancurkan tubuh dan hati Hudson Bahkan pasca kecelakaannya, Hudson mengasingkan diri di kota Radiator Spring Sampai-sampai Smokey tak dapat berkomunikasi dengannya selama lima tahun Enggak, lima puluh tahun Namun, semuanya berubah setelah Hudson berkenalan dengan McQueen Sejak itu, Hudson berani mengirimkan surat kepada Smokey Bahkan isi suratnya ini semua hanyalah tentang murid kesayangan dia, yaitu McQueen Menurut Smokey, Hudson memang mencintai balapan Namun ketika Hudson melatih McQueen, Smokey tak pernah melihat dia sebahagia itu Dan karena pembicaraan ini, McQueen menjadi teringat kembali masa-masa indahnya saat bersama Hudson McQueen yang termotivasi kembali berlatih semaksimal mungkin Dalam latihan, Chris ikut berperan sebagai pemancing McQueen Dan McQueen kurang menganggap itu lawan yang susah Karena pada dasarnya, Chris adalah pelatih Smokey lalu memberi rintangan yang tak seperti biasanya Seperti melempar jerami, bahkan melatih kecepatan McQueen di tengah para traktor Sementara di Florida, kecepatan Jake semakin menggila karena mencapai 344 km per jam Balik lagi ke Thomas Vail, malamnya Smokey memutar video balapan Hudson Dimana Hudson pernah menggunakan trik melekat pada mobil lain Dia berharap McQueen juga bisa memanfaatkan sikon seperti ini Besoknya, McQueen mulai berlatih kembali dengan trik yang sama Bahkan malamnya McQueen masih tetap berlatih di hutan Sampai-sampai lapisan di tubuh dia mengelupas karena saking kencangnya berlari Di latihan terakhir, McQueen berhasil menyalip Chris Namun, mobil kuning itu tiba-tiba balik menyalip dan akhirnya Chris menang Chris merasa bahagia karena telah berhasil mengalahkan idolanya Sementara McQueen kembali netting dengan kemampuannya ini Singkatnya, perlombaan yang McQueen nantikan tiba Terlihat, para penduduk dari Radio Terspring juga datang ke Florida untuk menyemangati McQueen Sebelum perlombaan berlangsung, Sterling mengingatkan McQueen Bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia kalah dalam pertandingan Perlombaan dimulai Dari posisi paling belakang, McQueen satu demi satu mulai mendahului lawannya Sementara Sterling yang melihat Chris ada di sampingnya Menyuruh dia pergi mengajari Ronald mobil baru pengganti McQueen kelak Tapi Chris tidak mau karena dia ingin melihat pertandingan McQueen Dan berpositif thinking bahwa McQueen pasti akan menang Tapi Sterling mengatakan bahwa Chris adalah pelatih bukanlah pembalap Nah McQueen yang mendengar percakapan itu masuk ke pit dan menyuruh timnya Bersiap untuk mengganti ban Tapi bukan padanya, melainkan pada Chris McQueen yang percaya Chris berpotensi bisa menang Menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan dia Dengan cepat, Chris disulap menjadi mobil bernomer yang sama dengan McQueen Awalnya hal ini sangat dicegah oleh Sterling Namun, mater berhasil menghalau Sterling dan akhirnya Chris melanjutkan perlombaan McQueen Bagi McQueen, kesempatan terakhir miliknya adalah kesempatan pertama untuk Chris Semua yang ada di stadion merasa terkejut ketika melihat McQueen digantikan oleh Chris McQueen beralih posisi menjadi pemimpin tim dan memberikan banyak arahan untuk Chris Nah, di sini fakta kemenangan Chris di kota Thunder Hollow diungkapkan oleh McQueen Sehingga seluruh penduduk Thunder Hollow yang menonton pertandingan tersebut Teriak-teriak kegirangan karena kotanya disebut Saat Chris berhasil menduduki posisi tiga besar Jackson mulai tak tinggal diam padanya Dia menghasut Chris dan membuyarkan konsentrasinya Untung saja peran McQueen sangat membantu Dia langsung menyadarkan Chris dan menyemangatinya Setelah kembali sadar, Chris melakukan trik yang pernah Smokey ajarkan Yaitu menempel pada lawan Selanjutnya, dia yang mengambil sisi kanan lawan dipepet habis-habisan oleh Jackson Dan Chris tak mau kalah Dia melakukan trik yang dipakai Hudson sehingga Chris berhasil memenangkan pertandingan ini Dia berhasil mengalihkan pandangan semua penonton Sterling yang tadinya mencacimaki Chris kini juga bersikap manis ke dia Sterling bahkan memujuk Chris untuk menjadi tim balapnya Namun Chris menolak dan dia lebih memilih tawaran dari teks pemilik sponsor DinoCo Atau sponsor idamanya McQueen dahulu McQueen yang dianggap pensiun disuruh Sterling melakukan foto produk brand ambasadornya Namun Sally segera membelanya karena papan pengumuman memperlihatkan Bahwa pemenang dari perlombaan ini adalah Chris dan McQueen Sebab di awal pertandingan McQueen lah yang ikut berlomba Kini Chris didatangi para reporter Sementara McQueen merasa senang karena bisa membuka jalan kesuksesan untuk Chris Singkatnya Chris main ke Radiator Spring Dia sekarang sudah didesain menjadi pembalap DinoCo Dengan nomor yang dimiliki oleh Doc Hudson Sesuai dengan keinginan McQueen Sementara McQueen mengganti warnanya menjadi biru seperti Hudson Serta menulis nama coach kesayangannya di belakang badannya Di sini teks penyeponsornya Chris telah berhasil membeli Rush East Dan McQueen kini juga diangkat menjadi kepala tim Chris Akhir scene McQueen dan Chris keliling bersama di kota Radiator Spring Dan film pun selesai Gimana emang nih Pixar kalau bikin film selalu gak pernah gagal ya lor Dari film ini seperti biasa pesan yang dapat Mbak Yanni ambil adalah Pasti kita akan bahagia jika sukses Namun akan jauh lebih bahagia jika kita dapat mewariskan kesuksesan kita kepada orang lain Yaudah sekian dulu dari Mbak Yanni Bye and see you lor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax